Memang pertama kali saya dianggap orang gila. Bener, orang cinting, orang idam. Tapi gila terje, gila kebersihan. Awalnya kota Pado 1983 itu kotor. Tidak terpantuknya seluruh, nah itu meluapnya, itu ke jalan-jalan. Kalau ada sampah-sampah ini, kurang kepeduli masyarakat. Saya turun langsung, saya tetap terpanggil. Sepeda ini peninggalan dari penjajah Belanda yang dibawa ke Indonesia, itu transportasinya itu. Jadi itu mersinya zaman Belanda. Jadi memang saya sejak dulu itu, waktu dalam melihara kebersihan itu, dulu saya selalu mau tes sendiri. Dulu kan kamera itu masih berlaku bagus ya. Sekarang ini mulai HP. Saya kan sering di koran, sering di berita televisi. Di situlah masyarakat Kelantung tahu, Pak Saripan ini memang benar-benar ngajak yang benar. Aduh sampah, aduh sampah jadi masalah, lingkungan sekaleng sosial kosong, uang sampah, uang sampah di pinggir kali, ketatang hujan banjir terjadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya sudah cerita. Mau bergabung dengan Pak Saripan, nggak membersihkan Kota Bandung satu hari saja. Oke. Siap? Ya. Ya, semua pengunjung, jangan meninggalkan sahabat kesil apapun. Supaya Belanda bersih. Jadi kalau lingkungan bersih itu, ini juga diberikan suatu hari saja. Ini orangnya juga diberikan untuk membantu. Apabila melihat dia datang, mereka merasa terlalu ketahui, dan mula mengambil beli 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 beli. Tapi apabila dia tidak ada, beli 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 beli. Jadi mereka tahu siapa dia. Maksudnya mereka membuat kekuatan ketika dia melihat menggunakan megafon dan bagi plastik. Dan putih yang lama memori beli 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 beli. Nah, lain kali, kalau kita punya sampah, akuin ya, sampahku tanggung jawabku, ya, jangan menggunakan sampahku orang lain, ya. Jadi memang sekarang ini, setelah kita datang, dia malu-malu dia, ya, ha, ha, ha. Tapi sekarang-sekarang udah mulai membudaya di kota Badung ini, sekarang udah gak berani ya, orang-orang membawa sampah sebarangnya, itu gak berani sekarang. Terima kasih.